Usai persemian Quick Wins Reformasi Birokrasi, Wakil Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo didampingi oleh Bupati Rita Widyasari beserta jajarannya meninjau lokasi simulasi Quick Wins yang terpusat di Gedung Gembar Komplek Kantor Bupati Kota Ekatanegara. Terdapat enam simulator penjabaran dari pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kota Ekatanegara. Peninjauan tersebut dimulai dengan peninjauan simulasi PPDB online, percepatan pelayanan dan klaim jam kesedah, simulasi penerapan pelayanan perisian terpadu BP2T, sistem manajemen disiplin aparatur berbasis online, peningkatan kualitas jalan dan sistem komputer asis tes bagi pejabat struktural di Kabupaten Kota Ekatanegara. Usai peninjauan, Bupati Kota Ekatanegara Rita Widyasari mendampingi Wamenpan dan RB Eko Prasujo untuk melakukan konferensi pers kepada para awak media yang telah meliput kegiatan launching RB semenjak pagi. Semuanya menarik, karena inovasi itu sangat spesifik, sangat konteks tergantung pada masing-masing kebutuhan. Jadi apa yang sangat high tech misalnya di daerah lain, itu mungkin di sini tidak perlu high tech. tetapi merupakan satu temuan yang langsung bisa bermanfaat kepada masyarakat. Jadi dalam pengertian ini sebenarnya yang saya sebut sebagai inovasi itu tidak harus terlalu berdimensi teknologi yang sangat tinggi, tetapi bahwa inovasi itu bisa mendukung pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. Jadi kita lihat misalnya klaim jam kesedah, dengan teknologi bisa mempercepat waktu. Kemudian PTSP, ini dalam proses awal ya Bu, mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi pelayanan yang bisa diintegrasikan, diserahkan dari SKP di masing-masing kepada badan pelayanan terbatu. Jadi saya yakin dengan Komitimu Bupati ini bisa kita lakukan, karena memang problem PTSP itu seringkali masing-masing SKP ini masih pengen megang keunangan untuk memberikan perizinan.